Menyusul berjalannya proses pembelajaran tatap buka di Kota Jambi yang masih diperlakukan secara terbatas mendapat perhatian serius dari Komisi 4 TPRD Kota Jambi. Ketua Komisi 4 TPRD Kota Jambi, Jasrul, meminta kepada pihak sekolah dapat lebih memperhatikan pola belajar anak, terutama pelajar SD dan SMP. Hal ini mengingat dua tahun belakangan proses belajar mengajar secara keseluruhan beralih menjadi pembelajaran daring atau online. Menurutnya kondisi tersebut sangat berdampak dengan pola belajar anak, sehingga sekolah harus ekstra untuk kembali memperhatikan pendidikan karakter anak. Jasrul juga berharap peran orang tua murid juga dapat hadir di sini, dalam mendampingi pendidikan karakter anak, karena anak merupakan aset terbesar bangsa. Harus diinginkan oleh para guru di sekolah, yaitu bagaimana jangan memberikan doban yang berat kepada anak-anak. Membuat anak-anak itu bagaimana menukar pola kehidupan anak-anak nih. Udah hampir dua tahun pola anak susah nih, pola anak belajarnya luar biasa, nggak terkenali lagi. Pola anak yang biasanya siap subuh itu dia siap-siap mandi untuk pakaian sekolah, tapi selama dua tahun itu sudah berganti dengan tidur, dengan malas-malasan. Ini yang harus dikuatkan juga oleh pihak sekolah insya Allah. Ini kan beberapa sekolah kan yang sudah menyelesaikan tema, itu pas waktu PTM langsung melaksanakan UTS. Nah, menanggapi hal itu menurut kita sudah efektif atau tidak? Kalau memang mereka dalam melaksanakan daring itu sudah memberikan materi-materi yang terkondisi, itu tidak ada masalah sebetulnya. Karena memang secara pembelajaran kan tidak pernah terputus. Ada yang penugasan, ada anak-anak orang keluar ke sekolah, ada yang lewat WA Group, ada yang lewat Zoom dan sebagainya.